Selamat malam, jumpa lagi bersama aku, Laras. Di sini aku akan membagikan tips singkat cara mengurangi keluhan dan mengembalikan indera penciuman akibat anusmia. Pastikan itu bukan pilek atau flu ya. Kalau pilek atau flu itu udah wajar kalau misalkan anusmia atau indera penciumannya rada terganggu gitu ya. Kalau misalkan bukan pilek atau flu atau nggak ada lendirnya gitu, kalian bisa lakukan cara ini ya. Kalau misalkan pilek juga nggak apa-apa, selain minum obat flu atau berpilek, kalian bisa membuat jahe hangar. Ya, kalau jahe hangar sesudah itu, biasanya aku pakai flash care atau minyaknya putih. Paling gampang sih dioleskan di masker gini, guys. Cara yang paling gampang kalau nggak gitu ya dihidup seperti biasa. Tapi kan daripada capek, megangin kayak ginian, mending dioleskan masker nggak apa-apa. Kalian bisa irigasi hidung dengan larutan VZ. Dan kalian juga pulih, jangan lupa pulih, sitting 5 cc. Nah, ini kalian support bagian jarumnya. Dan kalian ambil seiran bersih. Cara mengirigasi hidung, setelah ini diambil. Kalau ini nggak lupa, dibuang aja ini jarumnya. Ambil air secukupnya dari sini. Ini dibuka dulu ya, tutupnya ini. Ini kan karet dalamnya ini kalau sudah dibuka. Nanti diambil secukupnya. Maksudnya, kalau mau ambil ya pakai jarum ya. Pakai jarum, diambil, terus jarumnya dilepas ya. Jarumnya dilepas. Habis itu, kepala miring. Kepala miring, nanti cairanya ditekan di hidung sebelah kanan. Kalau miringnya ke kiri, hidung sebelah kanan. Sambil rada condong ke depan gitu ya. Biar airnya bisa keluar lewat hidung atau lewat mulut. Itu atau nanti dilakukan lagi ke sebelah sebaliknya. Sebelah kanan ya. Nanti kalau misalkan masih dilakukan itu, 2-3 kali kalau masih tetap nggak berkurang, tetap seperti biasa. Tetap ya gitu, padahal sudah dilakukan berkali-kali. Kalian jangan lupa pergi ke dokter yang ditangani. Lalu lanjut. Dilihat apakah ada gangguan atau penyakit yang lain. Oke, semoga selamat menikmati.